Intro Ribuan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol Medan, Sumatera Utara. Ribuan buruh dengan mengedari sepede motor dan dua mobil komando. Buruh yang tergabung di Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI buruh unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara membawa tiga tuntutan. Menolak revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Ketenaga Kerjaan, menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, dan menagih janji Presiden Jokowi Dudu untuk merepesi PP No. 78 Tahun 2015. Masa aksi dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ini diterima oleh anggota DPRD Sumatera Utara untuk menerima aspirasi dari buruh. Serta anggota DPRD Sumatera Utara berjanji akan terus mengawal dari aspirasi dari para buruh, khususnya buruh Sumatera Utara. Buruh juga meminta kepada anggota DPRD Sumatera Utara untuk mengevaluasi kinerja dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang telah membiarkan anak-anak pelajar melakukan aksi demo di depan gedung DPRD Sumatera Utara sehingga terjadi kerusuhan yang mengganggu fasilitas umum. Julhaidir Samosir, selaku koordinator aksi, mengatakan tuntutan aksi mengenai buruh dan kebangsaan yang pertama mengenai buruh tentang kenaikan iuran BPJS Ketenaga Kerjaan dan merevisi undang-undang Ketenaga Kerjaan. Mengenai buruh dan mengenai kebangsaan kita pada saat ini. Yang pertama kalau mengenai buruh itu tentang kenaikan iuran BPJS Ketenaga Kerjaan dan yang kedua remisi undang-undang Ketenaga Kerjaan yang membebaskan outsourcing. Yang ketiga tentang BP78 agar di-BPC. Untuk masalah kebangsaan kami ini menolak, dari bulu kami menolak tindakan anarkis-anarkis yang dari peserta demo. Kami hari ini mencoba menyampaikan bahwasannya demo itu bisa tertib. Dan kelihatan pada hari ini ribuan buruh turun ke jalan yang notabene buruh ini adalah tenaga yang menggunakan otak. Bukan otak, rata-rata kami adalah bongkar muat. Tapi bisa kami tunjukkan kepada bangsa ini bahwasannya berdemonstrasi itu bisa dengan tertib dan baik. Kami juga menolak sikap-sikap dari kepala sekolah yang membiarkan anak-anak didi untuk ikut berdemo di jam belajar. Ini harus kami tuntut agar diperiksa ini kepala-kepala sekolah ini apa terlibat dengan pihak-pihak lain ini. Aksi unjuk rasa ini membuat ruas jalan Imam Bonjol menjadi ditutup dan dialihkan ke jalan Rensaleh agar mengurangi kemacetan. Dan aksi ini juga dijaga ketat oleh pihak keamanan. Dari Medan Sumatera Utara, Edi Sahputra mengabarkan. Terima kasih.